Intro Diduga melakukan pemalsuan akte otentik dalam surat jerai Seorang pengusaha minyak kayu putih dilaporkan oleh mantan istrinya Kepolda Jatim Wanita bernama Linda tersebut dalam akte otentik mengatakan Sang mantan suami berinisial SS menyatakan tidak memiliki anak Faktanya dari pernikahan keduanya dikaruniai seorang putra yang kini berusia 17 tahun Linda mengaku dirinya tak pernah mengetahui jika diceraikan oleh sang suami Dan baru mengetahui melalui pesan yang dikirim sang suami dengan menampilkan surat cerai Serta tidak adanya pengakuan anak hasil pernikahan antar keduanya Saya cerai kan gak apa-apa cerai Tapi yang memberatkan saya bahwa adanya pengakuan Subianto yang tidak mengakui keberadaan anak saya Padahal itu anaknya? Iya, padahal itu anaknya Subianto Intinya itu kalau bekas, kalau bekas Saya gak tahu anak saya di mana Pihak pelapor berharap mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya Terutama tentang pengakuan anak hasil pernikahannya dengan sang suami Yang kini menceraikannya tanpa sepengetahuan korban